Rendungan Harian Suara Alpha Omega hari Jumat 9 April 2021 Kejadian 20 ayat 13 Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, iya saudaraku. Dikisahkan, Abraham pernah membohongi Fir'aun karena takut dibunuh oleh Fir'aun lantaran memiliki istri yang cantik. Kali kedua dengan peristiwa yang sama namun berbeda orang dan kondisi, membuat Abraham kembali melakukan perbuatan yang salah. Ia tidak sepenuhnya jujur terhadap api melek dan hampir saja membuatnya celaka. Perbuatan Abraham ini seolah menunjukkan kembali ia tak percaya kepada Allah. Kesempatan spesial untuk mendengarkan suara Tuhan, bahkan mungkin melihat Tuhan secara langsung, tidak menjadi jaminan manusia tidak memiliki kesalahan. Abraham melakukan dua kali kesalahan yang sama. Kita pun melakukan hal yang sama. Ada kalanya di keterpurukan situasi dan kondisi, membuat Allah seolah-olah hilang dari kehidupan kita. Sehingga akal pikiran kita menjadi jalan terbaik. Melalui kisah Abraham ini mengingatkan kita kembali, sesulit apapun keadaan kita, Allah tetap ada. Mari kita belajar tetap percaya kepada Allah dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama sekalipun kondisi yang sulit menghadang. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk penyertaanmu. Ampuni bila kami seringkali melakukan kesalahan di hadapanmu. Ajari kami untuk hidup percaya kepadamu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.